Lihat ya banyak yang camping di sini, di pinggir jalan Selamat datang di Amerika ini yang mengelola Amerika ini Itu sebenarnya kriminal yang terbesar Tidak hanya di Amerika tetapi di dunia Selamat datang di dunia Hollywood Jadi ini adalah kawasan di Bukit Hollywood Terima kasih telah menonton Nah sekarang kita di... Oh ada Tom Jones Di Dolby Theater Bergelaran Grammy Awards Red Carpet Itu berlangsungnya di sini guys Nah ini nama-nama dari artis yang mendapatkan piala mungkin Saya sudah dua kali ke sini Dan... Shakespeare in Love Oh ini juga pernah Oscar juga The English Passion Ini semua-semua yang terkenal-terkenal itu Biasanya disini Live from Dolby Theater Biasanya kayak itu kan I need to departure Pemenang 2006 Saya masih ingat itu No Country for All Men Saya masih ingat itu Slumdog Millionaire Masih ingat yang Indian Jai Ho Tano The Hot Locker Yang Perang ke Irak Terus di bawah itu apa ya The King The King of Speech Bapaknya Ratu Elizabeth 2010 Kemudian The Artist Aku gak tahu 2011 The Artist The Artist Billion Dollar Baby That's good as well Love of the Rings Saya gak tenang nonton Chicago saya nonton Trash Saya gak tahu Green Book Palsight Yang dari Korea I remember The Shape of Water Saya masih ingat juga 2017 Moonlight Yang orang Dilem LGBT Kalau gak salah Yang Aktornya Orang Kulit Hitam Birdman Masih ingat Yang bisa terbang Si Bapak itu 12 Years of Slave Is Siapa namanya itu Yang si cowok Mantan suaminya Angelina Jolie Aduh kok Brad Pitt Gila Argo Gue masih ingat juga Argo si Yang Batman Juga Benaflux 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 And then this one Everything Everywhere All at one Ini juga bagus Movie nya Karena sangat Diverse Artisnya China Nah ini 2023 Masih menunggu Koda Oh koda Oh koda I like Koda yang Yang Apa namanya itu Yang gak bisa Ngomong Apa nangat Tuli Dan bisul juga Tapi bagus Emotional banget Dan budgetnya Sangat-sangat Ini banget Murah banget Mereka gak Unespected Mereka Pemenangnya Nomadland Nomadland Yes Siapa namanya Macauk J.C. Macauk Ini Bakal menyaksikan Film-film Apa aja Yang bakal Menerima Grammy Grammy Oscar Academy Awards Oh iya Dolby Theater Academy Awards Sering diselinggaran Disini 2048 2005 Sudah Why Itulah Bentuk Dari Oh Tuh Dia Itu film saya Nanti ditayangkan Disana Tanya Minta uang Kira-kira Dikasih Itu Minta tips Gimana Akhirnya Oh gak jadi Diambil Aku matiin aja Ini Ini kaki lima Sibu Dikasih Dikasih untuk dia same it's happened to me as well I was like when he oh alright guys memang kalau kita jalan di sini mata kita itu memang liatnya ke bawah aja karena ada anak-anak apa kan liat orang ini semuanya matanya ke bawah selebriti home to Hollywood sign right this is Chinese theater sama seperti The Big Theater kalau gak salah sini juga sering bergelaran-pergelaran oh ini ditandatangani sama artis-artisnya show clowning ini dia pernah naruh ini sepatu jadi kalau dia criminal ini jejak sepatunya udah ada sidik jarinya juga ada and this is a toilet Michael Jackson sama seperti sama seperti sama seperti sama seperti sama seperti yang ini bisa dia 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 selamat menikmati selamat menikmati dia bilang kita harus jalan bareng semuanya kita harus stay together katanya jangan bisa-bisa intinya biar aman dan mereka juga akut barang tunsio siapa namanya pasang ferius drop kita penasaran ada orang Indonesia mayoritas itu orang Meksiko sama ada sebagian orang Cina juga ini jual di Tenggir kita mungkin bagi kalian yang sering melihat vlog-vlog orang di Amerika atau vlog saya juga selama ini perjalanan di Amerika mungkin kita setuju kali ya kalau yang mayoritas atau pada umumnya orang-orang yang Amerika ini yang kalangannya bawah atau berlakunya yang kurat-kuratkan seperti kriminal tidak di pengkiri memang benar kebanyakan orang yang berpulit mau sepolite apapun mau se-respek apapun cara ngomong kita maksudnya menceritakan tentang orang intam ini memang begitu adanya jadi memang tidak fair banget kalau kita bilang tanah kulitnya atau apa tapi memang secara manusiawi kita melihat atau kita jalan di Amerika ini memang kebanyakan yang agak-agak ini kelihatan yang dimana-manapun orang mulai hitam yang yang ini yang berlaku kita mungkin kita takut tapi kita gak bisa ini juga ngelakin bahwa tidak semuanya karena karena mungkin karena mereka itu banyak di sini ya tapi banyak juga orang mulai hitam di sini yang yang kaya raya swear jadi yang kaya raya banyak yang yang paling bawa banyak pekeris keandangan criminal memang ya begitulah padahal sebenarnya yang yang paling kriminal itu adalah orang yang berdasi di sini tapi mainnya kalau orang mulai hitam di sini kan memang kelasnya banyak yang bawah jadi mereka nampak dengan trik-triknya mereka tapi yang paling licik itu adalah orang yang berdasi dan mayoritas itu yang berdasi yang berkulit putih alias bule ya kan tapi mereka pintar caranya karena mereka mempunyai politik dan cara mereka tersendiri ya kan malah para itu ya orang-orang dari Israel yang pindah ke sini yang pindah ke Amerika ini yang mengelola Amerika ini itu sebenarnya kriminal yang terbesar tidak hanya di Amerika tetapi di dunia yang berdasi guys tapi karena kita mungkin kebanyakan manusia orang-orang di sini dan juga di dunia tandar kita adalah tandar orang normal tandar ya bukan orang kaya rakyat biasa gitu kan yang kita tonton itu kriminal orang-orang seperti di Amerika orang-orang yang mencari mungkin 10 dolar 5 dolar jadi secara umum manusia warga di dunia ini termasuk juga saya itu sudah teracumi pikiran bahwa yang orang jahat itu adalah orang yang kita takutkan itu adalah orang berkulit hitam itu tidak yang kita takutkan adalah orang-orang yang seharusnya yang kita takutkan itu adalah orang-orang yang berdasi yang bermobil mewah yang tinggal di bangunan yang unmention yang eksklusif itu sebenarnya yang kita takutkan karena mereka mengontrol kehidupan kita kelas mafianya jauh lebih gila atau lebih besar daripada orang-orang yang berkulit hitam yang cuma nyari 1-2 dolar gitu guys jadi inilah bermasalahnya baik itu di Amerika di dunia di dunia ya kan pasti kita takut kalau sana inilah sekitaran-sekitarannya saya yakin kalian juga bakal orang-orang itu takut kadang-kadang bikin saya gak nyaman juga membenar karena mereka yang seperti itu mereka yang menjari uang dengan cara menipu atau apa itu disini itu adalah korban dari orang yang berjudge tadi gitu kita harus open pikiran kita thank you thank you kita harus open judgment kita guys kita gak bisa menjudge yang yang nampak kadang-kadang juga gitu loh kita kita selamat menikmati 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 di sekitar selamat menikmati 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 bagaimana kehidupan internasional ya kan tapi kalau ya bisa juga sih harus berjuang keras mulai dari bawah mulai dari kerjaan ini bisa juga kalau memang motivasi kalian kuat ya kan mau dari cuci di tiring dulu atau apa gitu kan kedepannya bisa ini tapi jangan sampai kalian ini kehilangan motivasi itu karena ini negara lebih kejam dari ibu diri ibu kota lebih kejam dari ibu diri yang memang adanya bisa-bisa end up berakhir hidup di jalan ya kan jadi kalau disini nurut saya kalau hanya bakal ngekos di tempat yang biasa yang seperti di Hollywood Boulevard itu yang kita itu berasa banget bawahnya guys di saat kita di sekitar daerah tersebut kita berasa banget kita itu nobody you know Ramin kita itu bukan siapa-siapa saya pun juga berasa di saat saya di daerah-daerah dekat hostel gitu kan di New York itu pusat gue ini siapa ya gitu kan dibandingin dengan orang-orang yang lu lihat dengan Spang dengan Tesla Zed dengan mobil-mobil sportnya dengan gaya mereka di dalam mobil ya kan gila gue ini siapa ya gitu kan jadi kalau saya hanya sekedar emi kerja biasa di you know dengan pendapatan pas-pasan nggak bisa ngapain kayaknya gua mending gak kesini gitu loh maksudnya tapi kalau di Inggris Alhamdulillah ya saya udah di posisi aman yaitu intinya balik lagi ke manusianya kalau kita memang semangatnya tinggi untuk berhasil dimanapun lu bisa berhasil tapi kalau lu setengah-setengah dalam melakukan apapun maka hasilnya juga setengah-setengah itu udah udah rumus dari kehidupan secara alami tapi kalau lu kiki sedikit tendang sedikit maka pendapatan lu akan tertendang juga gitu loh di atas sama aja harganya dengan Las Vegas walaupun di daerah seperti ini nggak ada yang senyata telur malang memperadisi di dari panting di New York ya ada empat dolar beras nggak nyampe sekilo lima dolar makasih lah salam akar teras makan angin aja lagi tanpa di sini hai 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 pisang murah Hai gula-gula Hai kacang tanah 4 dolar Guys, inilah Hollywood Jadi itulah keliling kita di sekitar neighborhood-nya Hollywood Hills Jadi disini enggak seperti yang di Beverly Hills Yang bakal mansion-m mansion besar-besar Orang-orang gedung-gedungan banget Enggak juga sih Tapi disini lumayan orang-orang yang benar-benar mempunyai Ya punya duit juga sih Kalau menurut saya apalagi disini di Hollywood Ya pastilah semuanya mahal Dan ya mungkin orang-orang yang medium ke atas juga ya disini Tapi kalau udah di atas-atas sana itu kayak mansion So kita lanjut ke Beverly Hills Oke, let's go Guys, kalian lihat ya banyak yang camping Di sini Di pinggir jalan Untuk udah kayak rumah aja My God Mereka sedap Suar Oh Bawa cancheng Bawa... 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 Yang orang-orang banyak memimpikan untuk datang kesini Untuk mengadu nasib kesini Tapi bagi yang beruntung Setelah berhasil memang mereka bisa genggam dunia Tapi kalau nggak berhasil loh Dunia mengenggam loh Mati deh kita perlahan-lahan Ya kan Begitulah Kalau bicara tentang di Amerika Bau ganja ya Allah Di mana-mana Kemana pun Kamu jalan ganja aja Di mana-mana Mau orang itu nggak punya duit Tapi mereka bisa ngisap ganja Padahal masuk ke US ini Waktu saya mendaerat Lumayan susah Semua diinterogasi Barang dibuka di Iceland Karena saya terbangnya dari Iceland kan Dilihat satu persatu Ah Ah sorry Thank you Dan Security Administration Tapi kok bisa ya Narkoba Ganja Ganja oke lah Banyak Di negara-negara yang melegalkan Tapi narkoba disini Ini kalian kalau ketemu orang Mereka bilang Oh Tadi saya Coke Coke itu Ya kayak Coking Gampang aja Udah Nggak kayak Pusing-pusing Oh Udah berisik Oh 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 What's going on? Super Oh 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 Nomor 4 Wartunya kita ke Beverly Hills